multiman black screen atau blank multiman atau MMCM ya black screen atau blank sebelumnya saya sudah membuat tutorialnya cara mengatasinya dan ada dua video ya yang pertama itu dengan pen setting settingan kipas pada webman nya yang berpengaruh ya dengan MMCM jadi kalau settingannya auto itu nanti biasa kadang-kadang itu bikin ngeblank MMCM atau multiman nya untuk cara mengatasinya sudah pernah saya buat dan yang kedua penyebabnya adalah kabel fleksi kabel fleksi dari TBD room nya dan itu juga tutorialnya sudah saya buat lalu jika kedua cara itu teman-teman sudah coba dan tetap blank seperti ini nah ini kita bisa melakukan install ulang sistem softwarenya ya kita ganti dengan cv yang no bd jadi nanti sesar saya akan masukkan file cv yang no bd ke flashdisk di jika saya install ulang ini disini saya matikan dulu nah ini saya sudah masukkan file cv-nya yang 486 yang ini udah syscon 1999 ya jadi kalau yang sys999 itu kita bisa naik turun cv kalau misalkan posisi ini teman-teman sekarang ini cv-nya 488 menggunakan ini bisa jadi bisa langsung downgrade sesama cv nah ini ya teman-teman ya ini penyebabnya bisa jadi di kabel fleksi bd room ini kalau kita sudah pasang masih masih tetap ya masih tetap blank berarti kita harus ganti saja sistem cv-nya dan sekarang kita nyalakan PSG nya dan kita install ulang ya kita install lewat XMB saja ke menu setting ke sistem update nah ini pastikan dulu flashdisk sudah terbaca ya Nah ini saya menggunakan 486 dari market game jadi ini dari eh upload uploadan dari channelnya market game market game aio 486 nanti teman-teman kalau mau cari file-nya bisa ketik aja ya di di YouTube ya keywordnya itu 486 aio market game nanti temen-temen bisa download di channel market game oke dan sudah selesai jadi tampilan dari cv-nya seperti ini nanti kalau misalkan teman-teman enggak suka dengan eh tampilan XMB nya teman-teman tinggal pasang tema aja ya barangkali agak terlalu silau sedikit di teman-teman tinggal pasang foto juga bisa oke dan sekarang kita langsung saja coba buka multiman atau MMCM nya oke dan sekali lagi ya saya infokan ini cv-nya ini siskonnya 999 jadi kalau misalkan suatu saat mau update lagi teman-teman cari yang 999 lagi tapi sebaiknya tetap stay aja ya kalau sudah benar-benar seperti ini mending tetap disini enggak usah ganti-ganti cv kecuali menemui nemuin cv-nya yang baru tetapi udah support nobd nobt itu dan sudah sisk 1199 jadi teman-teman bisa ganti dengan yang itu dan oke sekian saja tips dari saya selamat mencoba dan sampai jumpa di video tips PS arena selanjutnya